Halo teman-teman Badan Jaya EPV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjemba kembali teman-teman Saat ini kami berada di desa Transponorogo teman-teman Melihat aktivitas salah satu warga Transponorogo ini teman-teman Yaitu Ngarit Sokat Terima kasih teman-teman atas segala dukungannya Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dilancarkan di segi kita penyemili Berkah-berkah-berkah bahagia bersama keluarga Semoga cepat sembuh untuk teman-teman yang sedang sakit Dan semoga cepat terlepas dari masalah untuk teman-teman yang sedang dalam masalah Amin, amin, amin Ya Rabbal Alam Sama-sama kita doakan untuk kebaikan kita semuanya teman-teman Gambaran Transponorogo dari atas Menggunakan drone seperti ini teman-teman Ada yang menanam sayuran Seperti di bawah sana itu ya teman-teman Itu salah satunya sayuran kacang tungga Dan ini ada kacang tungga juga di bawahnya teman-teman Di selas-sela sawit ini teman-teman Pergantian antara kebun karet dan kebun sawit Sehingga ditanami dengan kacang tanah dan juga cabai ada Ada yang juga dengan kacang tungga teman-teman Ataupun kacang pendek teman-teman Hari ini kita fokuskan untuk bapak ini yang sedang ngaritin sapinya dan juga gambingnya teman-teman Terima kasih juga kami ucapkan untuk Mas Nanang Bayu Aci Yang sudah mengizinkan kami untuk menggunakan musik ini ya teman-teman ya Landerang Pangkur Suasana jadi semakin sahdu melihat bapak ini ngarit Dan menggunakan musiknya Landerang Pangkur Mas Nanang Bayu Aci Rebab dan gamelan lainnya teman-teman Dan disini ada salah satu sekolah dasar negeri Yang berada di Transponorogo Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Kelurahan Arga Mulia SD Negeri 100 Pan Bengkulu Utara Alhamdulillah Di masa ini sudah ada tiga kali pembangunan teman-teman Di antaranya yaitu gedung-gedung untuk pendidikan Yang pertama di tengah itu Yang kedua di sebelah kanan Kanan dari gambar ini Kemudian ada kiri lagi sedang membangun Terlihat rangka bajaringan sudah terlihat dari sini ya teman-teman Semoga menjadi amal jariah Untuk semua dewan guru yang sudah turut mengabdikan menyalurkan ilmunya kepada Anak-anak didik Di SD Negeri 100 Bengkulu Utara ini teman-teman Hanya saja yang kurang dari sini Masih ada jalan yang terlihat Banyak genangan-genangan air Untuk akses ke sekolahan ini teman-teman Baik teman-teman Kurang lebih genangan-genangan airnya Seperti di belakang kami ini teman-teman Ini ada Tiga titik di belakang kami ini Dan ada juga di sebelah sini teman-teman Banyak sekali genangan-genangan airnya Ada juga di depan sana ya Yang dekat dengan sekolahan Kondisinya seperti ini teman-teman Dan sekolahnya di sebelah sana teman-teman Nah ini genangan airnya Jadi kalau untuk melintas anak-anak sekolah itu kadang ya Licin teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!